News, News, Van Garut, semua berita, semuanya ada, ayo simak. Pertempat di Pep Hotel Garut, empat pimpinan dan pengurus partai di Kabupaten Garut, pendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI, menggelar pertemuan. Pada pertemuan tersebut, ditunjuk Yudin Ugerhalas Meningrat sebagai Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo. Tempat Ketua Partai di Kabupaten Garut masing-masing, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut Yudin Ugerhalas Meningrat, Ketua DPC PDIP Yudha Puja Turnawan, Ketua DPC Hanura Hajah Lela Nurlela, dan Ketua DPD Perindo Cecep Wiramulya yang diwakili Bendahara Partai. Ketua Pemenangan Ganjar Pranowo, Kabupaten Garut Yudin Ugerhalas Meningrat, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka merancang program ke depan untuk berkolaborasi, bersinergi dalam pemenangan Ganjar Pranowo pada pilihan Presiden RI tahun 2024 mendatang. Setelah pertemuan tersebut, akan segera digelar rapat untuk membahas program pemenangan tim pemenangan Ganjar Pranowo dengan menentukan rumah pemenangan untuk memudahkan berkomunikasi dengan seluruh partai pendukung Ganjar. Apat koordinasi antara partai pendukung Ganjar Pranowo, P3, PDIP, Hanura, dan juga Berindo, di mana kita merencanakan program kerja ke depan, sehingga apa yang menjadi targetan dan capaian pemenangan Pak Ganjar Pranowo di Kabupaten Garut ini dapat dicapai secara maksimal. Tentu barusan telah disepakati bahwa dari masing-masing partai, pengusung, mendelegasikan orang-orang terbaik, kadar-kadar terbaik untuk mengisi di tim pemenangan daerah Kabupaten Garut. Tujuannya mungkin kami akan berkolaborasi, akan bersinergi, akan bergerak masif, terstruktur, dan sistematis, sehingga apa yang menjadi misi dari calon presiden kami, Pak Ganjar Pranowo, bisa tersampaikan terhadap masyarakat Kabupaten Garut. Begitupun harapan ke depan yang menjadi aspirasi masyarakat Kabupaten Garut ke depan, ini bisa dengan mudah bisa kami sampaikan, baik itu ke tingkat provinsi maupun ke tingkat pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!